Kondisi Kali Afer belakang posat lantas jalan Ringin Anom sangat memprihatinkan, perlu penanganan serius pemerintah daerah dan provinsi. Warga desa Ringin Anom Kecamatan Ringin Anom Kabupaten Gresik Jawa Timur keluhkan kondisi Kali Afer yang sangat dangkal dan kumuh. Mereka mengharapkan pemerintah daerah maupun provinsi segera menormalisasi dan dilakukan pengaruhkan sungai Kali Afer tersebut. Karena di saat musim hujan terdampak banjir di wilayah sekitar desa Ringin Anom dan saat musim kemarau saat ini menjadi kumuh dan cemar karena akibat air kotor dari warga sekitar Kali Afer tidak bisa mengalir akibat dangkalnya Kali Afer menurut warga desa Ringin Anom kepada awak media pada 30 Juli 2020 lalu. Kepala desa Ringin Anom Yoko mengatakan dalam komentarnya kepada JJKasusTV.com membenarkan bahwa sahnya Kali Afer perlu segera dilakukan normalisasi. Karena akibat dampak dangkalnya Kali Afer sepanjang jalan Ringin Anom banjir selalu mengancam desa Ringin Anom dan sekitarnya di saat musim hujan. Apabila di saat musim kemarau saat ini sangat kumuh dan cemar akibat air kotor dari warga sekitar Kali Afer yang tidak bisa mengalir. Menurut Yoko, Kepala desa Ringin Anom juga menambahkan bahwa sahnya setahun yang lalu, Asosiasi 16 Kepala desa sekecamatan Ringin Anom telah sepakat untuk menyampaikan ke pihak kecamatan dan daerah untuk mengajukan normalisasi Kali Afer, akan tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Yoko, Kepala desa Ringin Anom yang sangat ramah dan tegas saat melayani baik masyarakat maupun awak media, patut untuk menjadikan contoh Kepala desa yang lain. Saat ditemui di kantornya dan tim jejak kasus TV.com ingin selalu menemui camat Suartono melalui sekretaris kecamatan Ringin Anom selalu tidak ada di tempat. Normalisasi Kali Afer tersebut sangat urgen karena kalau tidak segera dilakukan pengaruhkan sangatlah mengkhawatirkan dan beresiko terjadi banjir yang mengancam desa Ringin Anom dan sekitarnya pada musim penghujan. Dari tahun kemarin Pak kita sudah sepakat untuk normalisasi Kali Afer dan disitu juga ada pengajuan dan diajukan di kecamatan juga. Karena apa? Musim hujan di tahun kemarin itu banjir juga melanda di desa Ringin Anom. Karena air disitu itu debet air masuknya dari utara itu langsung ke Ringin Anom. Dan disitu istilahnya kita itu bukan juga dari masyarakat pun komplim gerus itu lho Pak. Hasan Priya Sakti JKTV Gresik Jawa Timur melaporkan.